Guys, selamat datang di channel saya Indius B2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing Tentang cara mengatasi HP Realme 8i Aplikasi e-mobile buy Tidak bisa transfer Padahal paket internetnya ada Padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah di update Tapi kalau transfer itu selalu gak bisa Alias gagal Alias loading doang Oke langsung ke solusinya Pertama pencet pengaturan ataupun setelan HP Kemudian sampai di pengaturan Ataupun setelan HP Kita pencet jaringan seluler Kemudian disini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 Yang kita gunakan untuk internetan Disini saya menggunakan SIM 1 Kemudian disini kita pencet Nama titik akses Kemudian disini kita pencet Tambah di bagian kanan atas Kemudian disini kita cukup mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin Untuk nama kita isi AH AHA Kemudian untuk APN kita isi AH juga Jadi cukup nama dan APN Yang lainnya biarin Kemudian simpan ataupun checklist di bagian kanan atas Setelah itu kita beralih ke APN AH Sampai titiknya berwarna biru Jika titiknya sudah berwarna biru Sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat Agar sinyalnya itu hilang Ini dia mode pesawat Kita pencet Ataupun kita aktifkan Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya Agar sinyalnya muncul Kemudian aktifkan data selulernya Jika data seluler sudah aktif Jaringan 4G sudah muncul Sekarang silakan teman-teman buka kembali Aplikasi e-mobile paynya Maka akan bisa dibuka Dan normal kembali Dan kita bisa melakukan transfer lagi Begitulah solusinya di APRumi 8i Semoga videonya bermanfaat Apabila suatu saat kamu tinggal beralih ke APN yang lain Oke, data guys Terima kasih Terima kasih